nah kapan dikatakan dia kategori P1, P2, dan P3 jadi afirmasi itu ditambahkan dengan nilai murni apabila setelah ditambahkan nilai afirmasi kemudian untuk manajerial disini mencapai passing grade kemudian sosio-kultural juga mencapai passing grade, ini dikumulatifkan ya teman-teman dihitung 130, ini lebih kemudian wancara 34 disini nah kalau seandainya semuanya sudah memenuhi nilai ambang batas setelah ditambahkan afirmasi itu berhak serta tersebut mendapatkan P1 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Uki baiklah di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman semua terkait dengan untuk pelaksanaan P3K di tahap 2 oleh karena itu silahkan simak video yang sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya oke terima kasih langsung saja teman-teman kita ke pembahasan untuk pelaksanaan P3K tahap 2 yang harus teman-teman ketahui ya setelah adanya ujian selesai ujian kompetensi itu pengumuman nanti akan dijadwalkan itu 16 Desember 2021 terkait dengan hasil secara keseluruhan baik yang ujian susulan maupun yang ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu akan diumumkan 16 Desember 2021 dan semoga saja nanti tidak molar ya teman-teman untuk pengumuman ini dan kemudian menjelang pengumuman ada yang harus teman-teman ketahui terkait dengan kebijakan-kebijakan disini yang sudah kami rangkum ya teman-teman terkait dengan untuk P3K tahap 2 dan nanti kita juga akan lihat contoh dari hasil pengumuman untuk P3K ini seperti apa dan bagaimana dengan kode-kode dan membaca kode tersebut kita kebijakan terlebih dahulu yang pertama disini teman-teman yang sesuai dengan diberitakan oleh media jpn.com disini ada 4 hal yang sebenarnya sudah diterapkan atau yang sudah digunakan oleh Panselnas dalam untuk kelulusan P3K di tahap 2 yang tentunya menguntungkan para peserta yang pertama itu adanya afirmasi tentunya ya afirmasi dimana yang sudah dijelaskan oleh Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendik Puristek Pak Iwan Syahril itu mengungkapkan afirmasi tetap diberikan kepada peserta tes P3K guru tahap 2 dimana guru honoran usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja minimal 3 tahun kerja nah ini jadi pertanyaan teman-teman kadang-kadang ada yang bertanya apakah yang TMT nya tahun 2020 usia 35 tahun ke atas mendapatkan afirmasi juga nah kalau kita lihat secara peraturan itu untuk afirmasi yang usia 35 tahun ini itu wajib minimal 3 tahun kerja ya teman-teman yang artinya terdata di lapodik itu 3 tahun terakhir itu aktif mengajar seperti itu yang akan mendapatkan nilai kompetensi ini 15% karena kasus ini cukup banyak juga di tahap 1 kemarin yang mengajakkan sanggah terkait hal ini ya teman-teman kemudian guru honor disabilitas juga mendapatkan tambahan 10% yaitu honor K2 tambahan 10% dan peserta yang memiliki sardik tentunya itu 100% 500 poin dan yang poin yang kedua yang harus teman-teman ketahui juga jalan pengumuman ini itu tidak ada guru induk dan non-induk ini sudah kita bahas beberapa kali ya teman-teman artinya guru pes swasta guru honor negra STHK2 dan lulusan PPG itu bersaing secara bersama-sama untuk memperbutuhkan formasi yang dilamar dan yang ketiga terkait dengan penentuan kelulusan ini tentunya mengacu pada permenpan RB yaitu nomor 28 tahun 2021 dan juga keputusan menpan RB nomor 1169 tahun 2021 tentang penyesuaian nilai ambang batas untuk P3K di tahun 2021 ya teman-teman itu ada 3 kategori dan yang pastinya untuk poin yang keempat ini yang harus teman-teman ketahui juga itu bahwasannya itu lulus passing grade itu dipastikan diberikan formasi teman-teman dimana beberapa video yang sudah kami upload sebelumnya itu penjelasan dari Kemendikbud contoh itu Pak Dirjen GTK Kemendikbud Pak Iwan Syaril itu mengungkapkan seluruh peserta tes P3K guru tahap 1, 2, dan 3 nanti akan diberikan formasi jika pada tahun 2021 belum ada formasi tetapi begitu formasi dibuka pada 2022 peserta yang sudah lulus passing grade akan mengisinya dan Pak Dirjen Iwan juga memastikan tahun depan formasinya akan lebih banyak seperti itu selain dari sisa formasi P3K guru 2021 juga ditambah dengan kuota berdasarkan jumlah guru PNS yang pensiun teman-teman jadi tahun depan itu juga ada kuota untuk jumlah guru PNS yang pensiun seperti itu nah kemudian untuk pengumuman nanti yang di jadul ke-16 disini kami sudah mengambil contoh ya contoh pengumuman untuk hasil P3K di tahap 1 kemarin teman-teman ini kami ambil contoh dan bagaimana cara membacanya kita akan bahas disini kita ambil contoh untuk guru kelas teman-teman untuk guru kelas SD dimana disini kita lihat nah begini tampilan lebih kurang nanti teman-teman untuk tampilan hasil pengumuman P3K di tahap 2 namun yang membedakan nanti di keterangan lulus disini teman-teman itu tidak ada lagi kode Y maupun X jadi kode-kodenya hanya menggunakan seperti ini teman-teman untuk kode X dan Y ini tidak ada lagi jadi hanya ada nanti itu P1 itu peserta menulai ambang batas kategori 1 kemudian P2 P3 L TL TH kemudian TMS nanti tentu tidak menulis syarat seperti itu jadi disini yang pernah teman-teman ketahui itu P1 P2 P3 L TL dan TH nah kita ambil contoh disini teman-teman nah untuk disini yang peserta pertama kita lihat disini untuk teknisnya misalnya teman-teman ini hasil dari P3 kemarin untuk guru kelas itu nilai ambang batasnya adalah 320 untuk guru kelas SD nah disini peserta 1 ini itu mendapatkan nilai murni 200 teman-teman kemudian peserta 210 dan peserta 4 190 nah dari keempat ini ini dari peserta ini itu tidak ada yang memenuhi nilai ambang batas untuk kategori 1 atau sesuai dengan kemenpan RB nomor 1127 teman-teman namun yang perlu diketahui juga bahwasannya itu afirmasi itu afirmasi nanti langsung diberikan teman-teman berdasarkan nilai murni yang diperoleh nanti ditambah dengan afirmasi contoh disini peserta 1 itu nilai murni 200 itu menjadi 325 karena afirmasi yang didapat disini adalah B dan D nah ingat untuk B itu adalah usia teman-teman kemudian untuk D itu adalah STHK2 jadi dikumulatifkan sehingga mendapatkan 125 325 nah kapan dikatakan dia kategori P1 P2 dan P3 jadi afirmasi itu ditambahkan dengan nilai murni apabila setelah ditambahkan nilai afirmasi kemudian untuk manajerial disini mencapai passing grade kemudian sosio-kultural juga mencapai passing grade ini dikumulatifkan ya teman-teman dihitung 130 ini lebih kemudian wancara 34 nilai ambang batas setelah ditambahkan afirmasi itu berhak peserta tersebut mendapatkan P1 jadi P1 ini bukan diberikan kepada peserta yang lulus PG murni jadi P1 itu diberikan setelah peserta tersebut itu mendapatkan nilai murni ditambah dengan nilai afirmasi teman-teman seperti contoh disini ya itu kategori peserta satu ini adalah P1 meskipun dia murninya tidak mencapai PG setelah ditambahkan afirmasi mencapai PG secara keseluruhan akan mendapatkan nilai P1 dan untuk yang peserta kedua disini kita lihat itu nilainya 180 kemudian afirmasinya 305 ini sama dengan peserta yang kesatu yaitu mendapatkan afirmasi B dan D usia dan XTHK 2 yaitu 125 menjadi 305 namun disini setelah ditambahkan afirmasi ternyata peserta ini sedangkan untuk manajerial sosio dan wancaranya itu mencapai semua jadi disini kategori peserta ini mendapatkan kategori P2 nah P2 ini apa itu P2 itu usia di atas 50 tahun berarti kebetulan untuk peserta ini berusia 50 tahun jadi untuk teknis nya sendiri itu dianggap 100% ya teman-teman nah kenapa bukan peserta 2 ini yang lolos karena dia usia di atas 50 tahun dan mendapatkan nilai teknis itu dianggap 100% atau tidak ada ya teman-teman nah kenapa dia bukan yang lulus nah karena perlu diingat untuk diktum ke-8 di kemenpan RB nomor 1169 bahwasannya untuk NAB 123 itu itu digunakan secara berurutan teman-teman meskipun peserta kedua ini mendapatkan nilai teknis mungkin 100% ya tetapi itu di kategori yang kedua di kategori 1 dia tidak lolos baru di kategori 2 baru dia mencapai PG jadi tetap yang mendapatkan nilai atau yang lulus itu adalah peserta yang di kategori 1 mencapai nilai embang batasnya seperti itu ya teman-teman nah kemudian disini untuk peserta yang ketiga yaitu 210 ditambah dengan afirmasi B yaitu usia tambah 75 menjadi 285 sedangkan untuk manajaria sosial wancaranya itu semuanya mencapai PG tetap tidak mencapai nilai embang batas setelah ditambah afirmasi baik kategori 1 dan kategori 2 karena disini P3 berarti peserta ini tidak usianya di bawah 50 tahun nah tapi dia lulus PG yang PG 3 kategori 3 karena untuk guru kelas itu 270 ya untuk yang teknisnya jadi dikategorikan disini P3 kemudian untuk yang peserta keempat disini kita lihat lagi kasusnya sama dengan peserta yang ketiga itu tidak mencapai embang batas yang murninan ditambah dengan afirmasi yaitu B dan D menjadi 125 ditambah menjadi 315 dan ini juga teman-teman harus ketahui itu tidak mencapai nilai ambang batas untuk kategori 1 dan untuk kategori 2 ini peserta 4 ini bukan usia 50 tahun jadi disini tertulis P3 seperti itu teman-teman ya karena dia hanya mencapai nilai ambang batas untuk kategori yang ketiga seperti itu nah perlu juga teman-teman ketahui untuk setiap kompetensi itu wajib lulus PG meskipun nanti mungkin berserdik itu nilainya teknisnya 500 tapi di salah satu manajerial sosial dan wancara itu tidak mencapai nilai PG satu poin saja tidak mencapai nilai PG itu tetap dinyatakan nanti keterangannya TL yaitu TL karena tidak mencapai nilai PG seperti ini contohnya tapi ini contoh dari teknis yang tidak mencapai PG keterangannya disini akan tidak lulus apabila salah satu saja tidak mencapai nilai PG seperti itu maka keterangannya TL seperti ini dan untuk yang lulus tentunya nanti ada keterangan seperti ini garing L seperti itu ya nah ini contoh dari pengumuman untuk tahap 1 kemarin tentunya tampilannya juga akan seperti ini dan untuk menceknya pastinya nanti di portal guruppk.kemedik.go.id juga ada keterangan untuk mengelihat hasil akhirnya kemudian di portal SSJSNBKN juga ada teman-teman silahkan login ke akunnya masing-masing atau di bagian dashboardnya itu bisa juga dicek terkait dengan hasil P3K tahap 2 nanti contohnya seperti ini teman-teman yaitu pengumuman P3K guru tahap 1 prasangga sudah kita ketahui juga untuk di tahap 2 sama di tahap 1 juga akan diberikan masa sangga nantinya dimana masa sangga yang diberikan itu dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021 teman-teman itu tiga hari 17 18 19 jadi nanti disini keterangannya untuk yang teman-teman bisa cek di tanggal 16 nanti itu baru pengumuman prasangga teman-teman belum pengumuman pasca sangga nanti kemungkinan bisa saja di tahap 2 ini di tanggal 16 pengumumannya itu lulus namun setelah ada peserta yang lain melakukan sangga bisa saja pengumuman hasil akhirnya berubah menjadi lulus seperti itu itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semua bagi teman-teman yang ingin melihat contoh hasil P3K kemarin silahkan kunjungi saja SSJSMPKN silahkan lihat pengumuman P3K kemarin prasangga untuk melihat contohnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh